Hingga Rabu 12 Oktober 2022, harga bahan baku pembuatan tahu dan tempe tersebut berada di kisaran harga Rp13.000 per kilogramnya. Kondisi ini memaksa para perajin di sentra pembuatan tahu tempe Cibuntu, Kota Bandung, Jawa Barat, merogoh kocek lebih dalam karena biaya produksi yang ikut membengkak. Sejumlah hal diupayakan para perajin agar operasional terus berjalan. Namun upaya tersebut dinilai belum bisa menutupi ongkos produksi karena di saat bersamaan, harga komoditas lainnya seperti mentega dan garam juga mengalami kenaikan harga. Menyikapi hal ini, ratusan perajin tahu dan tempe yang tergabung dalam pekuyuban perajin tahu tempe sejauh Barat, berencana akan melakukan aksi berhenti beroperasi selama tiga hari, mulai tanggal 17 hingga 19 Oktober 2022. Aksi dilakukan sambil menunggu harga kedelai kembali normal. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, Eli Wasliah, mengatakan, bahwa kenaikan harga kedelai ini disebabkan oleh sejumlah faktor, salah satunya harga nilai tukar rupiah terhadap dolar yang melemah. Pemkot Bandung tengah berupaya menstabilkan harga kedelai tersebut dan berkoordinasi dengan para pemasok dan distributor. Untuk kacang kedelai ini, pengangkutannya memang membutuhkan, satu adalah kos yang lebih tinggi ya, karena harga solar kan lebih meningkat, untuk BBM-nya meningkat. Yang kedua juga dolar, kita sedang melemah juga ya. Dinaikin ya, ukurannya sama, harga lebih mahal, atau harga tetap, ukuran lebih kecil. Rata-rata harganya tetap, ukuran lebih kecil, itu yang dipilih, tidak menaikkan harganya. Para perajin berharap harga kacang kedelai dapat kembali ke harga normal di angka 10 hingga 11 ribu rupiah per kilogram, agar roda perekonomian dari usaha mereka dapat kembali berputar. Dari Bandung, Jawa Barat, Merdian Syah Al-Afghani, Kantor Berita Antara, mewartakan.